Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribu Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Sebanyak tiga orang tewas dalam sebuah serangan terbaru Rusia di wilayah Ukraina Selatan pada Rabu 10 Juli 2024 kemarin. Serangan tersebut satu di antaranya menargetkan wilayah kota pelabuhan Odessa. Gubernur Odessa oleh Kipper dalam keterangannya merinci ketiga korban tewas itu terdiri atas dua orang petugas keamanan dan satu orang pengemudi truk. Dia tidak menjelaskan secara rinci apakah korban tewas itu akibat serangan langsung atau akibat kejatuhan puing-puing rudal yang hancur. Informasi lainnya diungkapkan pasukan pertahanan Ukraina wilayah selatan. Menurut laporan, Rusia telah meluncurkan satu rudal balistik dan empat rudal berpemandu ke arah pelabuhan. Dari jumlah itu, tiga rudal di antaranya dilaporkan tidak mencapai targetnya. Sehari sebelumnya, justru Ukraina yang melakukan serangan penuh ke wilayah Rusia. Serangan itu menargetkan wilayah Belgorod hingga menewaskan setidaknya empat orang. Selain korban tewas, serangan itu juga mengakibatkan 20 orang lainnya mengalami luka-luka serta 17 orang lainnya masih dirawat. Dalam keterangannya, pada hari Selasa kemarin, Gubernur Wilayah Vyacheslav Glatkov menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan ke seluruh wilayahnya selama semalaman. Tidak hanya Belgorod, serangan Ukraina juga dilaporkan terjadi di wilayah barat lainnya. Termasuk di antaranya adalah wilayah Kors, Vorones, Volvograd, Rostov, dan Astrahan. Demikian berita terkini terkait Rusia yang meluncurkan serangan empat rudal ke wilayah Ukraina Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Guru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.